Hai guys balik lagi di video tutorial dan sekarang kita nggak akan terbang aku bakal kasih tutorial singkat tentang cara dapetin add-on gratis buat Microsoft Flight Simulator jadi kemarin ada yang nanya gimana caranya buat dapetin mod atau livery gratis di Microsoft Flight Simulator dan cara kita installnya tuh kayak gimana Oke sekarang aku bakal kasih contoh buat install livery Garuda Indonesia untuk Boeing 777 sebelumnya bisa lihat dulu di galeriku di sini Garuda Indonesia buat Boeing 777 aku baru punya yang wonderful Indonesia dan livery ayo pakai masker dan disini belum ada ada yang retro adanya sisanya itu yang internasional Oke sekarang kita bakal masuk dulu ke flight sim flight sim.enter nah kalau sudah masuk di sini kita bisa cari ada apa yang kita butuhin jadi selain ada livery ada juga aircraft kalau kalian mau ada flybower A326 A32NX ada airbus A320neo PMDG juga bisa beli di sini atau ada airbus 330 atau kalian kalau misalnya mau beli sini Apsen atau kalau kalian kalian mau download scenery gratis juga bisa di sini bisa juga dapat bandara gratis di sini dan masih banyak lagi lah ntar bisa kalian cek sendiri di webnya sekarang kita bakal cari Garuda Indonesia salah Garuda Indonesia Indonesia Retro Boeing Truffle Seven Oke ini dia Nah kita bakal pasang yang mana nih yang banyak download ini Oke sebenernya kalau misalnya cari installnya biasanya suka ada di deskripsi dari filenya tapi kalau misalnya misalnya nggak ada eh caranya sudah gampang kita download Hai ditunggu ntar kita sebertinggal ekstrak terus install di community foldernya nah cuman kadang ada yang susah gimana caranya buat masuk ke community folder nantar bakal aku kasih tahu caranya kita download oke Hai nah ini udah udah selesai Sekarang kita masuk ke folder downloadnya kemudian kita install install ekstrak ekstrak oke kalau udah ekstrak biasanya folder ada folder dalam folder yang kita masukkan ke dalam community folder itu adalah folder yang didalam foldernya yang ini jadi jangan copy langsung si folder hasil ekstrak hasil ekstraknya gimana cara masuk ke community folder sebenarnya kalau kalian belum punya bookmarks nya adalah kalian masuk ke option dulu buat nyalain sih community foldernya kemudian masuk ke menu developer terus di on kan apply ntar ke tools kemudian ke scenery package folder eh sorry kayaknya ini deh nah kalian masuk ke virtual file system package folder kemudian pilih yang open community folder nah kalian sebenarnya buat cara installnya tinggal copy aja tadi hasil ekstraknya yang ini kita copy kemudian masuk kemudian masukin di community folder paste dan vala sudah selesai kita close community foldernya bisa dimatikan lagi atau mau dinyalain juga nggak apa-apa sebelum kalian restart gak akan muncul jadi kita perlu restart dulu dengan quit si flight simulatornya kalau udah nah sekarang kita nyalain lagi microsoft flight simulatornya oke sekarang kita udah masuk lagi ke microsoft flight simulatornya sekarang bisa kita cek apakah sudah terinstall atau belum liverynya masuk ke livery dan tadaa garuda indonesia retronya udah muncul sekarang kita cek di hangar masuk ke profil mayangar masuk ke profil mayangar oke dapet nih retronya mudah bukan hahaha jadi gitu guys cara install livery atau misalnya aircraft juga sama ntar kalau misalnya kalian downloadnya installnya Aircraft kalian bisa cek lagi disini kalau udah dipasang atau di install di eh community foldernya masuk ke aircraft selection ntar kalian cek misalnya kalian pasang Airbus A330 ntar dia bakal muncul disini Airbus A330 nya kurang lebih seperti itu sekarang kita lihat kalau misalnya nih beli livery di microsoft flight simulatornya itu berapa kita cek harga livery disini ini dia misalnya untuk pesawat ATR yang paket itu harganya Rp66.000 ini lagi diskon guys dari tujuh dari Rp79.000 jadi Rp66.000 atau misalnya 787 Boeing 787 nih harganya itu Rp66.000 lumayan kan kita bisa saving Rp66.000 dibandingkan ambil dari flight sim gratis ini ada juga triple 7 yang pack kita dapat Rp16 livery dengan harga Rp66.000 oh sorry kita cuma dapet tiga ternyata nih dapet Emirates Singapura Airlines sama Trans Aero Aero nah ini kan kalau misalnya kita beli Singapura Airlines di Microsoft Flight Simulator itu Rp66.000 dapet tiga tapi aku udah punya gratis download dari flight sim Singapura Airlines ini ini tuh aku dapetnya gratis dari flight sim jadi kurang lebih seperti itu guys gimana gimana lebih menarik mana kalau untuk dari segi penampilan juga kurang lebih sama sih bisa kita cek nih ya kita bakal terbang dari Jakarta untuk melihat si hasil liverynya Aero dan Inten fly untuk dari segi grafisnya gak bakal jauh beda kok sama yang kita beli dari si Microsoft Flight Simulator Microsoft Market Placenya jadi sebenarnya kalau niat nyarinya di flight sim itu kita bisa dapet kok yang gratis kalau menurut saya untuk livery kalian bisa dapet dari flight sim aja ambilnya atau kalau misalnya di market plus memang lagi di sekian gede-gedean bisa tuh dapet 30 ribuan paket livery banyak ambil dari sana gak masalah karena cuma 30 ribu tapi kalau misalnya lagi harga normal mending ambil dari flight sim aja karena bisa dilihat grafisnya gak gak jauh beda atau bahkan sama nah kita ready to fly dan lihat disini kita terangin dulu oke kita pindah kamera oke oke kan oke gitu aja paling video singkat tutorialnya terima kasih sudah menonton dan semoga membantu sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax